Kobaran api ini terjadi di permukiman Jalan Melati, Kelurahan Kelandasan Ulu, Balikpapan Tengah, Selasa Siang. Api cepat meluas karena bangunan tersebut terbuat dari bahan kayu. Tidak lama berselang, kobaran dipadamkan setelah regu pemadam kebakeran tiba. Warga menyebut kobaran itu baru disadari saat telah membesar. Sesaat setelah terjadi kebakaran, warga sempat mendengar ledakan dua kali. Bapak sudah sepuluh kan, jadi disiapin makannya. Yaudah, langsung saja saya ke sini. Kenapa, tunggu? Ke teman. Dari sebagian mana sih yang terbakar? Ini dari bawah itu. Sini ya? Iya, ini bawah sudah jadi, atas juga sudah jadi. Kost-kostan jadi itu, Bu? Ini rumah? Iya, dari aku. Ada yang muni, Bu? Ya, ada. Ada yang? Ada. Agar kobaran tidak makin meluas, BPBD menggerahkan delapan mobil pemadam dan 30 menit kemudian kobaran dipadamkan. Terkait isu ledakan, BPBD menyerahkan penyelidikannya ke polisi. Setara informasi 3 rumah, 3 rumah, 3 unit, 2 unit habis berbakar dan 1 unit tergampak. Ada ledakan dari ini? Kalau hambatan tidak ada, walaupun memang letak TKP ini, untuk masuk ke dalam, tapi masih ada senang untuk kita melakukan penembakan. Tadi warga sempat dengar ledakan dua kali? Sementara belum hari itu, tapi informasi dari tetangga yang ada di sini, kita coba tanya, ada menjual kabungan seperti ini. Tapi masih kita coba tanya lagi. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun delapan rumah gagal diselamatkan dan penyebab pasti munculnya api belum diketahui. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih telah menonton!